Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Kalau saya lihat Bapak ini penampilannya seperti supporter sepak bola ini Ini klub apa ini Pak yang di kepala Bapak ini Pak? Kalau untuk klub dunia Chelsea Pak Satu klubnya, kedua warnanya Saya suka warna biru gitu Seneng warna biru? Tapi bajunya kok merah Pak Nah itu juga Apa namanya Ada tandanya Pak Olahraganya apa nih Pak? Jalan kaki Itu yang olahraga yang kurang meriah Pak Bukan lari dari kenyataan Pak? Ya bener-bener janganlah Nah ngomong-ngomong nih Pak Bapak sebagai warga Indonesia yang baik dan benar gitu ya Bapak pasti peduli dengan kehidupan seni, sosial, budaya Barangkali juga politik nih Pak Kalau yang lagi heboh ini ya Soal politik misalnya Ini apa ini Pak? Ini kan Sudah mau pergantian tahun Pak Kita sudah masuk tahun 2022 ya Jadi Apa namanya Kalau Jakarta kan seharusnya Besok kan ya Ajat Pilkada Jakarta besok Tapi karena Belali undang-undang jadi Sampai tahun 2024 itu Pak Kayaknya sih bareng sama Pilpres dan Filek begitu Jadi mulai sekarang ya Pada umumnya di mana tempat Pasti ya orang Kalau nggak ngopi ya pasti Cintanya nggak beda jari Jari itu Pak Misalnya kita ngumpul di warung itu Itu nggak beda jauh dari kita Kebol-kebol Nggak jauh dari politik Pak Begitu Pak Apa juga gitu sama? Ya buat hiburan Pak Kalau mau ngomong soal politik Apa nih yang paling heboh nih Pak? Apakah Pilkada Jakarta Atau Filek Atau Pilpres 2024 nih Kalau untuk Pilkada DKI sih Juga begitu Pak ya Karena udah Mungkin orang yang Sudah tahu Ya Kita nggak perlu Obrolin lagi lah gitu ya Kenapa nggak perlu Kenapa nggak perlu diobrolin lagi Pak? Karena kan Ada Peltai ya Pak Yang ditunjuk secara langsung Sama pemerintah Peltai Pusat Kalau nanti 2024 Pilkada Jakarta Bapak cenderung siapa nih? Apakah Bapak ingin Anies Baswedan Mencalonkan diri lagi Lalu berhadapan Dengan calon-calon lain gitu? Atau bagaimana Pak? Kalau untuk Pilkada DKI sih Kayaknya Muncul Toko baru Pak ya Toko baru yang muncul Mungkin Sekarang-sarang ini Belum Kelihatan begitu Tapi yang lagi terasa Angkat-angkat ini Apa namanya Capres Oh begitu Iya karena Capres Ini kan nasional Pak ya Kalau DKI kan Gaerah gitu Jadi Lebih gaungnya Lebih terasa hangat gitu Pak Pilpres Lebih besar gaungnya gitu Iya Siapa saja Pak Nama-nama yang muncul Dalam Pilpres nanti Atau calon presiden 2024 Yang Bapak kenal gitu Ya kalau di Berita-berita Itu kan Di medsos-medsos Itu kan Banyak tokoh-tokoh yang Sudah mulai terangkat gitu ya Tapi Secara luas Atau secara umumnya Bagi teman-teman Seperti saya gitu Kayaknya masih Condong ke satu Salah Satu tokoh Pak Kebetulan teman-teman saya Sering ngumpul Itu kan Dari beberapa daerah Kita janjian Kumpul Ngobrol-ngobrol Tentang Covid lah Segala macem Tentang ekonomi Begitu Tapi ujung-ujungnya Begitu Pak Calon presiden Begitu Dari obrolan itu Ada beberapa Tokoh yang Selalu di Ungkapat Selalu di Ngobrolin Tapi Bagi teman-teman Yang sering ngobrol Sama saya itu Gak jauh dari Pak Ganjar Itu Mas Ganjar Pranowo Jawa Tengah Mbak Kuan Atau Pak Prabowo Bahkan Pak Jokowi juga Pak Gitu Pak Jokowi juga Ada juga yang Apa namanya Pak Anis Pak Wedan Kenapa nama Pak Jokowi Masih muncul Sebagai Capres atau Bagaimana Kenapa bisa begitu Ya Mungkin orang yang Masih bingung Dalam tanda kutip Mencari tokoh Yang Sepadan Atau Setara dengan Pak Jokowi Secara nasional Jadi Dari Sabang Sampai Merauke Pada umumnya Masih menginginkan Pak Jokowi Lanjut Sampai Tiga Perode Bahkan Begitu Pak Karena Ada Satu tahun ini Ada event yang sangat Fenomenal Bagi saya Gitu ya Di Indonesia Satu Pondi Papua Yang kedua Yang kedua Sirkuit Pak Yang begitu Top lah Menurut saya Sirkuit Mendalika Di Lombok Tengah Atau Nusa Tenggara Barat Itu Apa namanya Sirkuit yang Berdekatan dengan Pantai Itu Pak Ya Biarpun saya Belum sempat Kesana Tapi Lihat Di televisi Itu Kayaknya Indah Banget Itu Pak Itu Apa namanya Bisa Mengangkat Derajat Warga Bahasa Indonesia Itu Pak Jadi Untuk mencari Tokoh Yang Untuk penerus Pak Jokowi Itu Agak sulit Begitu Jadi orang Menginginkan Supaya Pak Jokowi Ini Tetap Lanjut Sampai Di Cabriodon Begitu